Jadi hari ini kita pesen semuanya, makanan laut. Ada udang, ada rajungan. Anak-anak mama, salam sejahtera. Salam sehat bagi semua. Salam sejahtera. Sesekali lah, jangan terlalu opening yang sama aja. Dan sesekali juga kita agak jauh dikit dari kota. Lagi-lagi, kita bertualang bersama BTSA. Di Pantai Labu. Labunya mana? Iya, kenapa namanya Pantai Labu ya? Ini ide gilanya si Verdi. Jadi Verdi, hari ini kita ke Pantai Labu katanya ada seafood di sini. Seafood dan sekalian kita wisata religi. Astaga, jadi pas di depan restoran seafood itu ada ini? Apa restoran? Rumah makan itu. Rumah makan, ada kelenteng. Kelenteng Kuan Im. Biasanya pada musim-musim tertentu itu, ramai yang datang ke sini. Jadi kebetulan di sebelahnya itu ada? Rumah makan. Seafood. Sebenarnya ini rumah penduduk kan? Iya. Mungkin jualan seafood. Jualan seafood. Haji mumpung lah ya. Wow. Ini kita cobain makanannya seperti apa. Karena di Google seperti biasa, bintangnya banyak. Makannya kita fish sih. Yang nggak tahu sih, seafoodnya dari Labu ini apa nggak? Jadi kita tanya langsung. Sebelah, sebelah doang. Jadi untuk order, biasanya kalau restoran ordernya di meja, ini ordernya langsung di dapur. Sudah order, baru duduk makan. Berhubung kita sambil menunggu masakan, kita coba dengar-dengar dulu cerita kenapa di sini ada rumah makan, seafood, dan kelenteng gitu. Sebelahnya doang. Kita tanya. Apa yang ada di situ apa itu? Kok ini kita pas uh ke lembagaannya apa yang terjadi? Kalau tidak, kita masuk kan? Kita ada di rumah di pusat. Apa itu yang di rumah? Dan kita menyeram. Kita harus melihat ke lembagaan. Ya saya sudah cukup saya, saya sudah cukup saya sudah cukup saya. Saya sudah cukup saya untuk seorang warna, dan saya tak berhubung itu. Sampai kau kolo 16 tahun jenis Walang suai kisah yang cahaya Kau waisan Bantu marike Selain orang lain Yang anehnya Waktu ada jam di jauh jang Yang dua ligong Terus jam Kau tinggal Ketau luk 2 Tapi sekiling-iling kan jadi jauh jang Pasal 100 km Bersih aja Ya ya Jatuh Itu lalu juta Kau lalu Walang rame-rame Borkar Sejak kekang Nah Baru malang setik Mulai rencana Aisah itu Aisah itu Aisah Di Tanjung Langkah Raja Gabungan Khoa 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 Raja Gabungan Khoa 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 Bagian Sekikian Kuih isu ya? Kuih isu lah Nah, saya pernah menghormati saya tetap ada kuih isu Kalau saya cipta, saya menunjukkan ke 4 meter sejauh kiri-kiri kanan Kuih isu ya? Ya, saya... Saya juga, saya juga Juga, kalau saya menunjukkan ke 3 meter sejauh kiri-kiri-kanan Saya pakai patung, saya mencapai nanti Pakai patung apa ini? Apa ini? Oh, berarti ada kaya hilang? Nah, itu kan patung cipta buat kaya, yang kami-kaya lo Apa itu? Apa itu? Saya tunggu sendiri, Saya mau makan malam atau Lejek Satu pagi diaPintyukatиться di di工作 erme benua katakan masjid, hanya masjid Jadi, saya mengelasakan sebuah perjalanan Dan saya diеня kegelipan ya salty Akan lah pokoro, pula w47 Saya mengibugkan daging saya juga Jadi memang hanya di bawah belakang dari sini. Jadi angkongnya dari orang lainnya hanya telah guna. Sangat seperti itu. Jadi kita pakai orang lainnya, dari orang lainnya untuk sumbangan lalu jadi membentuk. Benteng dan pembentuk. Saya akan membesarkan. Dia dipikirkan ke dalam tempat bertamu, tapi itu tidak. Dia berada di restoran. Dia berada di restoran lebih besar di restoran. aku tidak tahu dan aku tidak mau menjaga aku tahu yang tahu batas 2 jam saya tidak tahu kalau tidak ada tapi tidak ada yang oke kalau ada yang ada juga ada yang ada yang ada itu tambahkan untuk menu atau jadi menu saya sudah berpastikan karena menu kan ada stok sinar kita sudah kita sudah kita sudah jadi kalau minggu lu bosen kita akan bosen tapi pula ada penuh itu-itu aja oke kita lanjutkan sekarang kita sudah datang semuanya makan dulu sudah sangat lapar berapa tadi ke lama perjalanan kita? satu jam lebih sudah kayak serasa mau keberas lagi perjalanan kesini memang lumayan jauh tapi ya sepadan dengan suasananya kebetulan disini sepi tidak ada orang selain kita angin laut membuat ngurang sepoi-sepoi healing tipis-tipis jadi hari kita pesen semuanya makanan laut, ada udang, ada rajungan ikan lidah ini hasil tangkapan laut di sekitar sini udah tanya tadi jadi langsung nelayan sampe langsung dibeli fresh apa yang ada itu yang kita makan jadi tidak ada menu kan tadi katanya tidak ada menu disini ikan apa yang ada itu yang ditawarkan kita tadi tanya salmon anda tidak? anjir sama makan-makan ini menu tipikal seafood lah ya hmm apa itu? cemi goreng ini yang harusnya menentukan sebuah seafood segera panggung goreng biasa doang ya? dagingnya sih fresh masih fresh ya daging hmm abacib cuman서 adek abacib sambal Makan seafood di tepi pantai Memang kalau rasa mungkin di Medan banyak yang lebih enak ya Tapi kalau suasana, nggak ada obatnya Karena sebenarnya disini juga cara masaknya sederhana Kebanyakan digoreng, jadi kita tanya pilihannya paling kalau nggak digoreng Ditumis Ditumis ini, apa namanya? Mentega Jadi ya gitu-gitu aja Nggak ada menu ya Nggak ada menu, nggak ada harga Dan nggak bisa pakai QR Cuma enaknya itu kalau duduk Disini anginnya sepoi, bibang pohon Memang sih posisi makannya nggak nyaman Posisi ini nggak cocok untuk Aceh-Aceh kayak gitu Cumi-cumi Sambal kecap Tengok tuh, tengok Raper kau kan? Sudah ya itu Sudah ya itu Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Sudah ya Masih ngereview Enak itu Saus Saus menteng exaggeration Yang j Sens Pada hal perjug сыл Disuruh Dalam periksa Sudah Bagus Sudah 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 Nutik Selain Dan Dire ge Sudah Video Sudah namanya ikan lidah. Kenapa namanya ikan lidah, karena betulnya kayak lidah. Cuman makanya? Ya kayak ikan goreng biasa, cuman karakteristik dari ikan ini adalah dia tipis, seperti lidah. Tulangnya di tengah. Tuh, dagingnya tuh. Kalian tengok ini? Kita tengok. Oh, 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 oh gitu kan. Seger ya? Plus, plus. Yang kalian gak dapatkan tuh di sini suasana. Walaupun yang cuman digoreng biasa, di rumah juga bisa digoreng begini. Tapi suasana di rumah, gak begini. Gak sepoi-sepoi. Gak sepoi-sepoi. Gak healing-healing tipis. Yang ada suara krekson. Gak jeep-jeep. Tapi kita makan dulu. Yang beko, coy. Karena anginnya lagi. Ngantuk. Dan kabar buruknya adalah kita harus nyetir lagi pulang. Satu jaman. Tapi kau akan terkejut sama makanan di sini. Emang? Kita makan total... Sebanyak itu, aku tebak ya. 900 ribu. Gak lah. Masak udah sampai sini. 500 ribu. Bagus. Makan di Medah. Iya? Berapa? Gopak kau. Gopak kau. Gopak kau tuh... 590 ribu. Gila. Kita pesen ini cuai tadi. Satu kilo. Udang. 200 ribu. Wih. Dua piring kan? Dua piring. Dua piring. Kampai ampun-ampun. Gede lagi. Gila. Udangnya gede. Oke. Peranjungan 175 ribu. Ikan lidah 75 ribu. Wih. Ikan lidahnya banyak kali loh tadi. Sisanya standar lah ya. Kangkung 20 ribu. Terong 20 ribu. Nasi dan lain sebagainya. Gak ada pajak. Gak ada pajak. Dan kita minumnya udah kayak... Kelapa bulan. Liburan nih kan. Kelapa bulan. Kelapanya 10 ribu. Wih. Gila. Orang ketik sendiri aja kok. Oke lah. Oke lah. Untuk... Saya di luar kota jauh-jauh gini. Makanan yang decent. Yang enak. Harga gak terlalu mahal. Recommend. Kalau mau cari suasana lah ya. Kalau mau cari rasa mungkin di Medan. Banyak yang lebih baik. Ini makanan sederhana. Cuma ya aku khawatir kalau misalnya ini weekend ya. Ini kan kebetulan hari biasa. Kalau weekend ini rame. Malah selesai. Tempat makannya agak kurang memadai. Karena sini meja cuma... Meja... Meja teras. Cuma empat. Kayaknya cuma empat meja ini. Nanti kejadian kayak... Kemarin yang upin asana. Aduh. Aduh. Kita pula yang dimarahin. Aduh. Padahal meja cuma empat. Kita rekomen kita kena marah lagi. Iya. Begitulah. Sedihnya. Jadi makan mana. Oke. Oh. Satu lagi. Surprise ini di sini tempatnya bersih. Iya. Surprise ini. Meskipun ya kampung. Ya kan. Tapi. Pinggir pantai. Tapi dari di kamar mandinya juga bersih. Maksudnya ya proper lah. Untuk. Biasanya kita selalu ditanya tuh. Tempat ininya higienis gak? Atau bersih gak? Apalagi melihat. Dari luar kan kesannya kayak. Waduh gimana ini. Ternyata mantap. Modern. Modern. Tapi sebelum kita mengakhiri video ini. Kita mau. Keliling sebentar. Ke kelenteng. 6. 6. 6. Ya itulah. 6. 6. 6 itu apa? Utara. Yang ngerti Mandarin tolong koreksi kami kalau salah. Kita. Kita. Gue gak ngerti sih. Kita disana. Kita disana.